Tiga perompak jaringan internasional tiga negara berhasil diamankan oleh Lanal Batam. A, F, dan DN adalah tiga perompak lompok Sumatera Barat ini ditangkap di daerah Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 1 Juni 2018 lalu. Penangkapan ketiga perompak ini bermula tertangkapnya perompak lompok Malaysia di Malaysia beberapa waktu lalu. Pihak Malaysia langsung berkoordinasi dengan Angkatan Laut dan menangkap tiga tersangka kelompok Sumatera Barat di Batam. Kelompok perompak jaringan tiga negara ini sebelumnya baru selesai merompak kapal tanker MT Libu berbendera Singapura di perairan Malaysia. Rencananya para perompak ini akan memindahkan ratusan ton muatan minyak MT Libu ke kapal mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata otak perompokan kapal tanker berbendera Singapura adalah DN warga negara Indonesia. Dalam beraksi, para perompak ini saling berkoordinasi dari mulai mencari target hingga eksekusi target. Dari para tersangka, petugas menyita tiga buah paspor dan buku pelaut serta beberapa buku rukening bank. Dari pemeriksaan pembagian hasil rampokan dilakukan dengan transfer antar bank antar negara. Berhasil menangkap dua orang di awal yang kemudian menjadi tiga orang setelah dilaksanakan pengembangan yang terlibat jaringan perompakan internasional. Ya, dapat saya sampaikan bahwa pada hari Jumat, Dini hari, telah terjadi perompakan kapal MT Libu di sekitar perairan alur Malaysia, di mana pelaku perompakan itu berasal dari Indonesia. Kini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mangkolanal, Batam. Sementara itu kapal hasil rompakan saat ini berada di Malaysia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.